Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel saya Oke kali ini saya akan membagikan tips Cara mengobati anakan ayam umur 1 bulan Yang terkena kolera atau berak hijau Serta disertai dengan bilek dan ngkrok Pengobatan ini dijamin sangat ampuh sekali Untuk mengembati anakan ayam yang terkena penyakit tersebut Oke langsung saja kita ke proses penyembuhannya atau pengobatannya Nah itu ayamnya yang terkena berak hijau atau kolera ya Ini umur 1 bulanan Untuk ciri-cirinya itu yang paling utama itu di kotorannya ya Kotorannya itu hijau seperti ini Berlendir ya biasanya Kotorannya hijau berlendir Setelah itu ayam Ciri-cirinya itu ayam tidak napsu makan Sehingga ayam menjadi kurus ya Ayam pucat Ini mukanya pucat Dan bulunya itu Deter disini Lesu ayamnya Dan satu lagi ciri-cirinya yaitu Untuk ayam pilak disertai dengan ngkrok ya Untuk penyebab penyakit berak hijau atau kolera ini Adalah infeksi bakteri ya atau bakteri Kolera atau berak hijau ini menular ya Jadi saya saranin untuk dipisahkan Tapi kalau Langsung diobati itu Tidak apa-apa Tapi saya saranin tetap dipisahkan ya Agar tidak menular Tapi kalau sudah terbiasa menanganin itu Tidak apa-apa ya Saya sudah terbiasa menangani ini Untuk penanganannya itu sangat gampang ya Langsung saja Kita ke proses pengobatannya ya Nah ini obat Yang paling bagus Untuk anakan ayam yang terkena Berak hijau atau kolera ya Namanya trimisin ya Ini ya Oke langsung saja kita campurkan ke air Ini airnya Untuk pemberiannya itu Biasanya saya berikan 3 hari ya 3 hari berturut-turut Oke langsung kita berikan Oke langsung saja kita berikan Nah itu Nanti bakal saya rekam Setelah 3 hari pemberian Kita lihat Perbedaannya ya Apakah sembuh atau tidak Oke Nah ini kondisi ayam Yang kemarin kita Obatin Pakai trimisin ya Sudah Mau makan Walaupun masih Kurus Karena Karena masih sehari ya Nah ini Yang ini ya Lihat Sudah mau makan ya Tapi masih kurus Nah itu beraknya Sudah mulai normal ini Nah ini Tapi tetap ada Hijau-hijau nya Nah itu Berak beraknya yang kemarin Masih kelihatan hijau-hijau Nah ini sudah Mau makan Oke nanti kita Lihat perkembangan Keesokan hari Hari ketiga ya Ini hari kedua ya Oke Saya saranin lagi Kalau Di tempat kalian Musim dingin Atau musim hujan ya Saya saranin untuk Kasih lampu ya Supaya hangat Biar Penyembuhannya Lebih cepat ya Tapi kalau tidak Musim penghujan Atau masih ada panas Cukup dijemur Di pagi hari saja Sudah Bagus Oke kita Pantau besok Bagaimana keadaannya Nah ini hari ketiga ya Kita kasih makan dulu Nah itu Bisa dilihat Sudah Makannya sudah Sangat lahap Terbukti ya Dengan Dremesin Kolera Atau berak hijau Disertai dengan Pilek dan Engkrok Mampu menyembuhkan Dengan cepat Ini khusus Untuk Anakan ayam ya Umur 1 bulan Hingga Umur 4 bulanan Bisa pakai Dremesin Kalau Sudah jago Atau lancuran Itu beda lagi Penangan Penanganannya Oke Kolera Atau berak hijau Itu kalau dibiarkan Bisa menyebabkan Kematian ya Nah Kotorannya pun Sudah Tidak Berwarna hijau Sudah Normal ya Ini Kebanyakan Sudah normal Itu Normal Nah kemarin Ini yang Terkena ya Nah Nah ini Yang kemarin ya Yang kena Kolera Atau berak hijau Sudah Sehat Sudah Makan ini Kalau kemarin Kan cuma minum Saja Yang hari pertama Hari kedua itu Sudah mau makan Dan hari ketiga Sudah Sehat Cuma Pertumbuhannya Terganggu ya Karena Terkena Kolera itu Bisa menyebabkan Pertumbuhan Anakan ayam Terganggu Karena Bisa Menyebabkan Ayam Tidak Mau makan Kalau Lama Penanganannya Atau Tidak Segera Ditangani Ayam Bisa Mati ya Oke Sekian Tips Dari Saya Kalian Bisa Membuktikan Sendiri Kalau Tidak Percaya Jika Kalian Suka Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Serta Share Terima Sub indo by broth3rmax